Bertemu Kapten Westerling di Amsterdam Pada November tahun 1987, mantan Kapten Kenil Raymond Turk Westerling meninggal dunia di Amsterdam. Kematian itu bukan berita penting di negeri Belanda. Di sana, di tanah airnya, nama Westerling sudah lama tidak terdengar. Pada umumnya orang Belanda mengenangnya dengan rasa malu. Namun, di Sulawesi Selatan nama perwira pasukan khusus Belanda itu masih memerlukan waktu lama lagi sebelum mungkin menghilang dari ingatan orang banyak. Westerling adalah komandan pasukan khusus yang memimpin operasi pembantaian sejumlah besar pejuang di Sulawesi Selatan pada Desember tahun 1946. Secara resmi korban penjagalan Westerling mencapai 40 ribu jiwa. Tapi, usaha pelacakan yang dilakukan oleh Dr. Andi Makmur Maka, MA pada tahun 1970 sulit menemukan jejak kematian lebih dari 3 ribu jiwa. Sejarahwan Dr. Anhar Gonggong menyebut angka sekitar 10 ribu, tapi, itu memang tidak semuanya korban Westerling. Westerling sendiri mengaku kepada saya hanya membunuh 463 orang. Tapi, tidak jelas jumlah 463 itu apakah korban yang dibunuhnya sendiri atau termasuk yang dihabisi anak buahnya. Westerling memang tidak selalu hadir pada setiap momen pembantaian. Siapa yang memerintahkan pembunuhan itu? Saya sendiri, jawab Westerling. Dia menjelaskan, dalam kemiliteran, kita hanya diperintahkan, tapi kitalah yang memutuskan bagaimana menjalankan perintah itu. Operasi-operasi itu berjalan sendiri-sendiri dan saya bertanggung jawab atas semua kejadian. Mengapa pembunuhan itu harus dilakukan? Pertama sekali harus saya katakan bahwa saya sendiri tidak senang dengan pembunuhan-pembunuhan itu. Tapi harus dilakukan sebab sebelum saya datang, rakyat sudah habis diteror oleh gerombolan-gerombolan, sementara tentara di bawah pimpinan Kolonel de Vries tidak bisa berbuat apa-apa. Akibatnya, rakyat kehilangan pegangan dan memihak kaum ekstrimis. Bukan karena simpati, melainkan lantaran takut. Untuk mengembalikan kepercayaan penduduk, saya harus melakukan suatu tindakan. Penjelasan dari pihak kaum Republik waktu itu saya dapatkan dari Burhan, seorang tokoh yang berjuang bersama Bung Hatta dalam Pendidikan Nasional Indonesia PNI Baru. Karena kegiatannya itulah, Burhan dibuang ke digul bersama Bung Hatta dan Bung Syahrir. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Burhan bersama hampir semua orang buangan didigul diungsikan oleh Belanda ke Australia. Burhan tidak bisa menolak bekerja sama dengan pemerintahan darurat Hindia Belanda di Australia. Kalau menolak, kita dicurigai sebagai simpatisan Jepang, katanya mengenang masa buangannya di Australia. Dalam pembentukan PBB di San Francisco, Burhan diikut sertakan sebagai anggota delegasi Hindia Belanda bersama Van Mook dan Van Royen. Pulang ke Indonesia setelah Desember 1945, Bung Karno meminta Burhan tetap berada di sekitar Van Mook, pemimpin pemerintahan kolonial Belanda di Batavia waktu itu. Menurut Bung Karno, dengan demikian saya bisa berbuat banyak kepada Republik. Nah, dari kedudukan di sekitar Van Mook itulah, Burhan berangkat ke Makassar sebagai anggota tim pencari fakta terhadap akibat operasi pembantaian Westerling tersebut. Menurut Burhan, ceritanya bermula pada pembentukan negara Indonesia Timur sebagai salah satu negara boneka ciptaan Van Mook. Bagian yang paling tidak dikuasai Belanda di negara-negara boneka itu adalah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memang tak henti-hentinya mengirimkan pemuda untuk berjuang di Jawa. Inilah yang membuat Jenderal Spur marah kepada de Vries, komandan tentara Belanda di Makassar. Spur lalu memutuskan mengirimkan teman lamanya, Westerling bersama 900 anak buahnya ke Makassar. Keputusan Spur itu tampaknya tidak dikonsultasikan dengan Van Mook, pemimpin pemerintahan. Itulah yang menyebabkan dikirimnya misi pencari fakta tersebut. Akan tetapi, apakah Jenderal Spur memerintahkan pembunuhan seperti yang dilakukan Westerling tersebut? Menurut temuan Burhan, soal membunuh banyak tentu tidak. Spur hanya memberi kekuasaan kepada Westerling melakukan apa saja yang dianggapnya cocok untuk mengatasi keadaan yang gagal ditangani de Vries. Untuk tugas itu, Westerling tidak bertanggung jawab kepada siapapun di Makassar. Hal menarik lainnya yang diceritakan Burhan kepada saya adalah mengenai pasukan yang dipakai Westerling melancarkan terornya di Sulawesi Selatan. Sebagian besar anak buah Westerling ternyata bukan orang Belanda. Artinya, orang-orang Indonesia juga. Nah, ini satu hal yang menarik. Orang-orang ini kebanyakan bertindak kejam. Soalnya mereka sangat benci Soekarno, sebab katanya, mereka pernah menderita ketika zaman Jepang sebagai Romusya, Heiho, dan sebagainya yang semuanya hasil kerja sama politik Soekarno dengan Jepang waktu itu. Orang-orang ini sangat anti-republik, sebab mereka anti-Sukarno. Sebagai anak kecil di Parepare, yang masih terekam dalam ingatan saya dari peristiwa pembantaian Westerling adalah adegan pasukan Kenil menggiring anggota masyarakat untuk dikumpulkan di stasiun kendaraan bermotor kandang. Menurut istilah bahasa Bugis waktu itu, tempat penembakan dilaksanakan. Tidak lama kemudian, di jalan yang sama, di depan rumah saya, ke arah kebalikannya, beriringan perempuan berjalan menangis meraung-raung. Pembantaian telah terjadi. Penembakan memang sengaja dilakukan di depan mata banyak orang yang dikerahkan ke medan pembantaian. Tujuannya memperluas dampak teror. Adegan seperti yang saya masih ingat itu terjadi juga pada hari-hari yang sama di berbagai kota dan desa di Sulawesi Selatan. Salah satu desa yang terkenal sehubungan dengan pembantaian itu adalah Supah, dulu bagian dari Kabupaten Parepare, tapi kini telah digabungkan ke dalam Kabupaten Pinrang. Pemberangkatan pemuda yang bertekad berjuang di Jawa banyak dilakukan dari Supah. Tokoh penting yang terbunuh di Supah adalah Datu Supah Toa Senior, Andi Makasau, dan Datu Supah Lolo Junior, Andi Abdullah Baumasepe. Datu Supah Toa adalah mantan Datu Supah, sedangkan penggantinya waktu itu adalah Andi Abdullah Baumasepe, Putra Raja Bone, Andi Mapanyuki. Kedua bangsawan tinggi Bugis ini memainkan peran besar dalam mengorganisasikan serta mengarahkan gerakan mendukung kemerdekaan Indonesia. Mereka berdua adalah pemimpin kaum Republik yang memprakarsai pertemuan para pemimpin masyarakat untuk menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia. Keduanya sangat dihormati dan berpengaruh di wilayah Supah dan sekitarnya, karena itu banyak sekali pendukungnya. Belanda tahu soal ini. Maka, selain menghabisi kedua Datu tersebut, sekitar hampir 300 orang pejuang Supah, pengikut mereka, juga dihabisi. Sebelum operasi Westerling, kedua bangsawan tinggi itu ikut mengatur pertemuan para pemuka masyarakat se-Sulawesi Selatan untuk mencari jalan menyampaikan dukungan kepada proklamasi lahirnya Indonesia. Salah satu keputusan mereka adalah mengirimkan delegasi menemui Presiden Soekarno yang sudah berada di Yogyakarta waktu itu. Pemimpin delegasi adalah bangsawan muda dari baru, Andi Matalata kemudian menjadi perwira TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal, dan pada masa tuanya lebih dikenal sebagai ayah penyanyi Andi Meriam Matalata. Menurut aturan di Kerajaan Baru, seharusnya Matalata menggantikan ayahnya sebagai Raja Baru. Tapi atas hasutan Paiso, seorang dari kalangan pergerakan dan kakek Sopan Sofiaan, terkenal sebagai bintang film sebelum pada akhirnya menjadi salah seorang anggota DPR dari Partai Demokrasi Perjuangan, PDIP, Matalata menghindari jabatan tersebut. Menurut pengakuan dalam memoarnya, Matalata berhasil diyakinkan oleh Paiso bahwa kalau dia menjadi Raja Baru, dirinya hanya akan menjadi kaki tangan Belanda dalam memeras rakyatnya. Menarik bahwa Belanda masih sempat menghormati kepercayaan setempat yang menganggap Pamali menumpahkan darah bangsawan tinggi. Akibatnya, Datu Sopatoa tidak ditembak. Dia ditenggelamkan di Pantai Sopah. Badannya diberhati dengan cara diikatkan ke lesung batu, kemudian dilemparkan ke dalam laut. Adapun Bauma Sepe, tidak pernah jelas bagaimana matinya, meski sebuah sumber percaya Andi Abdullah dibunuh dengan cara diseret oleh kendaraan militer. Tapi lama setelah operasi teror Westerling tersebut, sejumlah pengikutnya tetap percaya bahwa Massepe masih hidup dan berada dalam tahanan Belanda di Irian Barat sekarang Papua yang waktu itu memang masih dikuasai Belanda. Namun, mengapa pembantaian masal? Burhan menyebut pembantaian Westerling tersebut sebagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam menyiapkan pembentukan negara Indonesia Timur. Negara bagian NIT adalah satu dari sejumlah negara bagian bentukan FANMUK untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta tidak mewakili aspirasi seluruh penduduk Hindia Belanda. Untuk tujuan itulah segala cara ditempuh Belanda. Mereka ingin menunjukkan bahwa semua penduduk Indonesia Timur, terutama Sulawesi Selatan, mendukung proyek NIT. Rencana itu tidak berjalan mulus. Meski sebagian besar pemuda pejuang Sulawesi Selatan sudah hijrah berjuang di Jawa, sebagian pejuang tetap bertahan di daerah masing-masing. Mereka inilah yang menjadi duri dalam daging pemerintahan kolonial Belanda. Meski kecil-kecilan, perlawanan terjadi di mana-mana. Belanda yang kewalahan akhirnya memilih jalan teror demi membungkam aspirasi rakyat yang menolak proyek NIT. Demi terciptanya keamanan dan ketertiban, pemimpin tentara kolonial Belanda mengirimkan Westerling ke Sulawesi Selatan. Sebelum di Sulawesi Selatan, meski tidak banyak diketahui, Westerling sebenarnya sudah melakukan teror di daerah Medan, tidak berselang lama setelah dia mendarat di Indonesia. Menurut pengakuannya kepada seorang perwira Inggris yang mendarat bersamanya di Medan, sebagaimana yang tertulis dalam majalah Historia edisi 7 tahun 2012, Westerling pernah menunggu seorang gerilyawan pulang ke rumahnya. Begitu sang gerilyawan pulang, Westerling menangkapnya, memasukkan ke kamar mandi, memberinya makan, lalu menggorok leher sang gerilyawan hingga putus. Kepala yang sudah terpisah dengan badannya itu dibawanya untuk dipertontonkan kepada para perwira Inggris di Hotel De Bur tempat pasukan sekutu bermarkas. Untuk meningkatkan efektivitas terornya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, pembantaian didahului oleh kampanye Perang Urat Saraf dengan menyebarkan kisah tentang Westerling yang kelahiran Turki, dan karena itu dikampanyekan sebagai memiliki kekuatan magis. Disebarkanlah cerita bahwa sang kapten punya ilmu kebal, juga punya ilmu yang memudahkannya mengetahui siapa yang ekstrimis, siapa yang perampok, dan sebagainya. Bahwa Westerling kelahiran Istanbul, Turki, pada tanggal 31 Agustus tahun 1919, juga jadi bahan kampanye yang efektif di Sulawesi Selatan. Turki di mata rakyat Sulawesi Selatan yang hampir semuanya penganut Islam yang taat, masih salah satu pusat Islam yang mempunyai arti tersendiri waktu itu. Jadi, ketika rakyat sudah dikumpulkan di lapangan terbuka, secara mental mereka sudah ketakutan. Untuk meningkatkan intensitas teror, Westerling biasanya memilih seseorang dalam barisan rakyat yang telah dikumpulkannya dari berbagai penjuru kota dan desa. Orang yang dipilih itu dipaksa menunjukkan siapa saja temannya sebagai ekstrimis atau perampok. Yang ditunjuk sudah amat ketakutan sehingga tidak bisa membantah dirinya bukan perampok atau bukan ekstrimis. Orang tersebut terpaksa menunjuk asal-asalan saja. Tanpa ditanya, orang yang ditunjuk langsung ditembak dengan pistol dari jarak amat dekat. Yang menunjuk juga akhirnya ditembak. Di sebuah desa di Sulawesi Barat penembakan didahului dengan adegan adu jotos antara seorang yang dituduh sebagai ekstrimis dan orang yang dengan terpaksa dan dengan penuh ketakutan ditunjuknya sebagai teman sesama ekstrimis. Kalau yang ditunjuk membantah, dia harus memukul yang menunjuknya. Maka berlagalah mereka. Setelah kehabisan tenaga, keduanya dihabisi secara bersamaan dari jarak amat dekat. Dengan cara-cara demikian, semangat perlawanan betul-betul dicoba untuk dilumpuhkan. Westerling tertawa ketika saya mengatakan bahwa di Indonesia pendapat umum menyebut 40 ribu korban sebagai operasi pembantahiannya. Tanyakan kepada Sarwo Edy, komandan pasukan khusus Indonesia, berapa banyak yang bisa dibunuh oleh pasukan khusus dalam waktu singkat, katanya membela diri. Dia hanya mengaku membunuh 463 orang. Apakah yang 463 korban itu semua dihabisi oleh tangan Westerling sendiri? Tidak juga. Di Parepare, misalnya, penembakan kabarnya dipimpin oleh pembantu Lieutenant van der Muillen, salah seorang anak buah Westerling. Di Parepare, 23 orang ditembak di stasiun kendaraan umum. Sebelum ditembak, para partisan Parepare ini terlebih dahulu ditahan pada rumah tahanan militer, asrama polisi militer sekarang. Salah seorang dari 23 partisan itu adalah Makarumpa Daeng Parani yang tiga putranya ikut berjuang melawan Belanda. Satu ke Jawa, dua lainnya di Sulawesi Selatan. Di kemudian hari, dua dari tiga putranya itu menjadi pejabat penting di Sulawesi Selatan. Satu menjadi wali kota Parepare Andi Manaungi, yang lainnya menjadi gubernur Sulawesi Selatan Brigjen TNI Andi Odang. Tidak penting apakah langsung dihabisi oleh Westerling atau anak buahnya, cara dan tujuan pembantaian mereka sama saja. Pembantaian adalah cara melaksanakan teror. Tujuan teror adalah membersihkan potensi pengganggu usaha pembentukan NIT. Belanda waktu itu memang membentuk banyak negara bagian, dan yang terbesar dan terluas wilayahnya adalah NIT, sebab selain meliputi Sulawesi, juga meliputi wilayah di sebelah timurnya. Tapi, hanya untuk membentuk NIT lah, Belanda memerlukan gerakan teror. Mengapa tampaknya hal ini tidak terpisahkan dari semangat perlawanan orang-orang Bugis, Mandar, dan Makassar yang baru beberapa puluh tahun sebelumnya terlibat dalam Perang Bone yang dilancarkan oleh Gubernur Jenderal Van Hoyt pada awal abad ke-20. Dalam usahanya menundukkan dan mempersatukan wilayah Hindia sebagai jajahan Belanda, Van Hoyt, Jenderal Penakluk Aceh, mengadakan perang penaklukan di berbagai penjuru Hindia Belanda. Bone seperti juga Aceh, Kelungkung di Bali, dan sejumlah daerah lainnya, semua kemudian ditaklukkan oleh tentara yang dikirim oleh Van Hoyt. Tapi, semangat perlawanan tidak berhasil dilumpuhkan. Di Sulawesi Selatan, Belanda tidak pernah menemukan ketenangan dalam usahanya menjajah kembali Indonesia setelah Jepang terhusir. Belanda bahkan tidak berani menduduki Aceh setelah Jepang menyerah. Khusus untuk Sulawesi Selatan, sejarah perlawanannya bisa ditarik jauh ke belakang. Ketika sekian abad silam armada Cornelis Spellman berhasil menaklukkan Sultan Hasanuddin, para mantan tentara Hasanuddin melanjutkan perlawanan jauh dari kampung halaman mereka. Di Pulau Jawa, sebagian mereka menjadi tentara Trunojoyo, yang lainnya menjadi tentara di Kesultanan Yogyakarta, pasukan daingan, sebagian menjadi perompak yang mengganggu Belanda di Selat Malaka. Di antara para bekas Serdadu Hasanuddin itu juga ada yang memilih mengabdi sebagai pengawal pribadi Raja Siam, Thailand sekarang, sementara sebagian lainnya berimigrasi ke Sumatera, ke Pulauan Riau, dan semenanjung Melayu. Semangat tidak kenal menyerah itulah yang bangkit kembali setelah Republik Indonesia lahir pada tahun 1945. Kini mereka melawan Belanda tidak lagi sebagai orang Bugis, Makassar, atau Mandar. Mereka melawan sebagai orang Indonesia untuk menegakkan dan mempertahankan tanah air Indonesia dari usaha kolonial Belanda melanjutkan penjajahannya. Karena ruang gerak terbatas dan tentara Belanda, Dengan bantuan tentara sekutu Australia, cepat melakukan konsolidasi, para pejuang menjadi sulit bergerak di kampung halaman mereka. Inilah penjelasannya mengapa mereka berbondong-bondong menyeberang ke Pulau Jawa, menjadi pejuang di sana. Nenek moyang mereka dulu berangkat ke Jawa menjadi pasukan Tronojoyo atau pasukan daingan, Yogyakarta, kini mereka ke Pulau Jawa menjadi tentara Republik Indonesia yang baru lahir. Sisanya dalam jumlah kecil tetap bertahan melawan Belanda di Sulawesi Selatan. Yang bertahan inilah yang menjadi sasaran teror Westerling. Ekstrimis dan pengikut Soekarno Penjelasan Westerling mengenai pembantaian pada tahun 1946 itu dalam wawancaranya dengan saya adalah, bahwa mereka ditugaskan membasmi para perampok yang merajalela waktu itu. Tapi, menurut Burhan, itu hanya alasan. Memang ada perampokan terjadi, seperti di Pare-Pare, tapi itu perampokan gudang Belanda. Kita perlu alat-alat yang tersimpan dalam gudang-gudang itu. Dan kalau ada perampokan sebagai tindak kriminal, itu hanya ekses yang tidak cukup jadi alasan untuk membunuh sekian banyak orang. Sumber lain mengatakan, sebagian aksi perampokan itu merupakan hasil rekayasa intelijen Belanda untuk meneror penduduk dan para pejuang. Pada masa revolusi, aksi perampokan sebenarnya terjadi di banyak tempat di Indonesia. Ya, setiap perubahan sosial politik memang selalu memicu munculnya tindakan kriminalitas. Di sekitar Jakarta, misalnya, para perampok juga merajalela pada bulan-bulan pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Sasaran mereka tokoh-tokoh dan harta benda Tuan Tanah Tionghoa. Tapi, kalau di sekitar Jakarta persoalannya diselesaikan oleh TNI dan barisan Laskar Pejuang, di Sulawesi Selatan justru menjadi alasan bagi Westerling membantai mereka yang mendukung Republik. Ketika saya desak dengan bukti-bukti bahwa yang terbunuh kebanyakan tokoh pejuang, Westerling berkilah dan bersikeras mengaku membunuh para perampok. Tapi, dia tidak membantah bahwa beberapa tokoh pejuang ikut terbantai. Tapi, mereka itu ekstremis dan pengikut Soekarno, kaki tangan Jepang, katanya. Versi lain dari latar belakang teror Westerling saya dengar di negeri Belanda pada tahun 1969 sampai tahun 1970. Orang-orang Belanda yang pernah lama di Indonesia melihat teror Westerling sebagai bagian dari sebuah rencana sejumlah orang Belanda, Totok dan Peranakan, yang ingin Indonesia merdeka dari negeri Belanda, tapi negeri yang merdeka itu mereka rencanakan berada di bawah kepemimpinan mereka, para Indo dan Belanda Totok tersebut. Itulah, katanya, alasan mengapa mereka sangat membenci kaum Republik dan memandang Soekarno dan pengikutnya sebagai kaum ekstremis. Salah satu bukti yang ditunjukkan mereka yang percaya penjelasan ini adalah operasi angkatan perang, Ratu Adil Apra di Bandung pada 1950. Gerakan yang dipimpin Westerling itu berhasil secara mendadak membunuh sejumlah perwira Siliwangi. Salah satu yang terbantai adalah Letnan Kolonel Lembong, mantan tokoh militer kebaktian rakyat Indonesia Sulawesi Kris. Setelah membantai di Bandung, mereka mencoba memasuki Jakarta dengan rencana mengambil alih pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Mereka gagal. Jakarta tetap aman, dan Westerling berhasil melarikan diri ke Singapura. Westerling dan teman-temannya bukan ingin mengembalikan kolonialisme Belanda. Mereka ingin Indonesia merdeka. Tapi, di bawah pimpinan mereka, para Indo dan Belanda totok. Sumber saya itu menyebut Van Mook sebenarnya bersimpati kepada gagasan ini. Van Mook memang lahir di Semarang. Westerling yang pensiun dari ketentaraan pada November tahun 1948, memutuskan menjalani masa pensiunnya sebagai pengusaha swasta di bidang pertanian di Jawa Barat. Dia kawin dengan seorang janda keturunan Perancis dan menetap di sekitar puncak. Tapi, Westerling ternyata tidak bisa menahan diri untuk tidak terlibat dalam gerakan Ratu Adil dan menerima posisi sebagai pemimpin Angkatan Perang Ratu Adil. Seperti diketahui kemudian, APRA bukan saja bekerja sama dengan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo, melainkan juga dengan segala elemen anti Republik Indonesia, yakni sejumlah kaula Belanda, Totok dan Indo, serta kaum federalis yang menolak gerakan pembubaran Republik Indonesia Serikat. Kaum Republik kemudian berhasil menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI setelah membubarkan RIS pada tahun 1950. Dalam kemelut APRA ini, Sultan Hamid dari Pontianak terlibat. Sang Sultan ditangkap, diadili, dan dihukum 10 tahun penjara. Karir politik Hamid berakhir sejak itu dan Kesultanan Pontianak berangsur kehilangan pamor. Di kemudian hari terungkap bahwa Pangeran Bernard, suami Ratu Juliana, Ratu Belanda masa itu, juga terlibat dalam konspirasi yang berada di balik kegiatan APRA tersebut. Gagasan seperti yang dituduhkan kepada Westerling dan teman-teman komplotannya ini tampaknya sudah ada pada awal abad ke-20. Dalam novel Pramudia Anantatur, Rumah Kaca, yang berkisah tentang Hindia Belanda pada awal abad ke-20, diceritakan mengenai seorang Belanda, Dedo Wager, yang baru datang dari Afrika Selatan, suatu negara yang dibangun oleh para kolonialis Belanda. Negeri orang Belanda di Afrika Selatan ini barangkali bisa dibandingkan dengan koloni orang Inggris di benua Amerika yang kemudian merdeka dengan nama Amerika Serikat, yakni setelah orang-orang di koloni itu membebaskan diri dari kontrol London. Atau mungkin juga sama dengan orang-orang buangan Inggris ke benua Australia, yang kemudian juga mendirikan negara sendiri dengan melepaskan diri dari kekuasaan London. Tokoh Dedo Wager ini digambarkan Pramudia sebagai orang yang datang dari Afrika Selatan, dengan gagasan membangun sebuah negara orang-orang Belanda di Hindia yang bebas dari kontrol den hak. Terhadap gagasan tersebut, Pangemanan, seorang pejabat tinggi pemerintahan kolonial Hindia Belanda dalam novel tersebut berkomentar, Tuan rupanya lupa, Belanda di Hindia tidak membuka koloni seperti di ujung selatan benua hitam sana. Peranakan Belanda di Hindia pun sangat sedikit. Belanda tidak seperti Perancis. Sejak menapatkan kakinya di Indonesia, jumlah orang Belanda memang tidak pernah berjumlah banyak. Tampaknya alasan cuaca yang panas dan lembab merupakan penyebab mengapa orang Belanda yang cukup lama menguasai Indonesia atau Hindia, tidak pernah berniat menjadikan tanah jajahan mereka sebagai koloni bagi orang-orang Belanda dan para keturunan mereka seperti yang berhasil mereka lakukan di Afrika Selatan. Terbatasnya jumlah orang Belanda di Hindia itulah yang tidak memungkinkan mereka memikin negara orang Belanda lepas dari negeri asal mereka seperti yang dibangun oleh orang Inggris di Amerika dan Australia. Di Aljazeer, yang berpenghuni banyak orang Perancis, juga pernah ada usaha mendirikan negara Perancis yang bebas dari kontrol Paris. Perlawanan orang-orang Aljazeer berakhir dengan kemenangan penduduk asli dan terusirnya orang-orang Perancis. Banyak cerita lain yang timbul sebagai akibat kurangnya jumlah orang Belanda yang mengurus Hindia sebagai wilayah jajahannya. Ketika membangun tentara, misalnya, Belanda menggunakan banyak tentara bayaran yang mereka datangkan dari Afrika serta dari sejumlah negara Eropa. Serdadu-serdadu bayaran itu sebagian besar tidak balik ke negara asalnya. Mereka menetap di Hindia dan kawin dengan perempuan-perempuan Indonesia. Inilah yang antara lain, menjelaskan adanya macam-macam keturunan di Indonesia. Pada umumnya yang berkulit putih hanya dikenal sebagai Indo-Belanda. Padahal, banyak juga yang Indo-Swiss, Indo-Jerman, Indo-Perancis, dan Indo-Slavia. Orang Indonesia yang berkulit hitam dan berambut keriting juga tidak semuanya berasal dari Papua, sebab juga ada yang keturunan tentara kolonial asal Afrika. Berkembangnya budaya pergundikan serta munculnya profesi nyai juga bersumber pada kelangkaan orang Belanda di Hindia waktu itu. Kebanyakan pejabat pemerintah dan swasta Belanda itu datang pada usia muda dengan status bujangan. Perempuan Belanda baru mulai datang dalam jumlah relatif besar setelah terusan Suez dibuka menjelang akhir abad ke-19. Mudah mendapatkan nyai. Kekuasaan mereka yang besar, duit yang banyak, dan status sosial yang tinggi menempatkan tuan-tuan itu pada posisi mudah mendapatkan perempuan-perempuan Indonesia untuk dijadikan nyai, yakni semacam istri tapi tidak dikawini secara sah. Menurut suatu penelitian, hingga belasan tahun terakhir abad ke-19, separuh lelaki Belanda masih hidup bersama nyai masing-masing. Pergundikan seperti ini berlangsung lama setelah tuan-tuan besar itu bisa mendatangkan istri dari Holland. Mereka yang tertarik tentang nyai ini, saya persilahkan membaca novel Pramudia yang berjudul Bumi Manusia atau menonton Sandiwara Nyai Dasima yang di sekitar Jakarta masih sering menjadi repertoir lenong, sandiwara tradisional Betawi. Udara berangsur hangat setelah musim yang baru tiba perlahan mengusir udara dingin yang mencekam negeri Belanda selama berbulan-bulan. Waktu itu Juni, awal musim panas tahun 1970, beberapa hari sebelum saya balik ke Jakarta. Setelah sekian bulan berusaha mencari kontak, akhirnya berhasil juga. Tidak terlalu mudah. Pada umumnya orang Belanda yang mungkin mengetahui alamatnya menghindar berbagi alamat dengan saya. Macam-macam alasan yang dikemukakan. Buat apa jumpa pembunuh itu, kata seseorang. Westerling mestinya sudah lama mati, agar kami tidak terus diingatkan oleh tindakannya yang memalukan di Indonesia dulu, kata yang lainnya. Dari berbagai orang itu saya juga mendapat sejumlah cerita yang tidak mengembirakan tentang kehidupan Westerling selepas petualangannya di Indonesia. Dia pernah mencoba menjadi penyanyi opera, tapi tidak berhasil. Pernah mencoba menjadi penulis, juga tidak berhasil. Hidup perkawinannya juga gagal. Dia hidup dalam lingkungan para bekas tentara Belanda yang pernah bersama dirinya di Indonesia dulu. Entah dari siapa, saya sudah lupa, tapi akhirnya suatu hari saya dapatkan juga nomor teleponnya. Nomor telepon itu memang tak tercatat dalam buku telepon. Ketika nomor itu saya hubungi pada malam hari, Westerling sendiri yang menerimanya. Percakapan berlangsung dalam bahasa Inggris. Memperkenalkan diri, saya kemudian cerita tentang diri saya sebagai wartawan yang sedang training di Amsterdam, dan bahwa saya kelahiran pare-pare, Sulawesi Selatan. Saya jelaskan juga bahwa namanya masih terus disebut-sebut di Indonesia. Ya, paling sedikit sekali setahun nama Anda dibicarakan, yakni pada tanggal 11 Desember hari peringatan dari apa yang dikenal di Indonesia sebagai korban 40 ribu. Dengan nada yang terdengar sedih, dia berkata, Tapi di sini saya tersisih dan dianggap aib yang memalukan orang Belanda. Westerling bersedia menerima saya di apartemennya. Bukan, apartemen saya kecil dan berantakan, katanya. Kami akhirnya sepakat jumpa di sebuah restoran yang terletak di belakang Rik Museum, daerah yang cukup ramai di Amsterdam. Pada hari dan jam yang telah disepakati, saya tiba dengan taksi di depan restoran tersebut. Waktu itu kesibukan makan siang sedang berlangsung. Turun dari taksi, di depan restoran saya melihat seorang berbadan tinggi besar, mengamati saya dengan saksama. Dia pasti bekas tentara dan mungkin anak buah Westerling di Indonesia dulu. Begitu dugaan saya. Kemudian, ternyata terkaan saya benar. Mendekati pintu restoran, saya mengucapkan selamat siang sembari berkata, Don't worry, I am unarmed. Saya perlihatkan pinggang saya dengan mengangkat jas yang menutupinya. Dia memperhatikan gerak saya dengan saksama. Yakin aman, menyelami saya dengan genggaman yang kuat sambil mengucapkan, Selamat datang, dalam bahasa Indonesia yang tidak jelek. Bekas tentara Belanda itu dengan ramah menghantar masuk dan mengarahkan saya ke sebuah meja tempat Westerling sudah duduk di tengah restoran. Sembari berjalan ke arahnya, saya memperhatikan bangun tubuh dan wajah mantan kapten pasukan khusus Belanda itu. Mengapa saya teringat pada wajah Serigala? Tubuhnya kekar dengan otot yang kelihatan masih kencang. Usianya 51 tahun waktu itu. Sembari mendekati meja, saya tersenyum dan menghulurkan tangan. Westerling berdiri, tersenyum, dan menerima uluran tangan saya. Silakan duduk, katanya dalam bahasa Inggris. Sementara itu, hampir seluruh isi restoran mengarahkan pandangannya kepada saya. Mereka mungkin sudah tahu seorang wartawan Indonesia akan mewawancarai senior mereka. Menciptakan mata-mata, agar Westerling lebih tenang, saya yakinkan dia bahwa saya datang dengan tujuan baik, yakni sebagai wartawan yang akan membuka kesempatan baginya menghuraikan versinya mengenai pembantaian yang dulu dilakukannya di Sulawesi Selatan. Anda wartawan Indonesia pertama yang menemui saya, katanya. Dia membuka pembicaraan sembari melihat kesekelilingnya, inilah lingkungan dan teman-teman saya sekarang. Kami dulu sama-sama di Indonesia. Masih selalu kumpul dan tetap suka makan cabai rawit seperti di Indonesia dulu. Dengan setengah bergurau dan setengah memprovokasi, saya mulai pembicaraan, ayah saya hampir saja Anda bunuh di Amparita. Untung dia sempat melarikan diri karena ibu saya mendesaknya menyingkir ke Kalimantan. Ibu saya punya firasat buruk ketika para mata-mata bergantian datang mencari suaminya. Mereka yang dikenal sebagai mata-mata Belanda tersebut amat menakutkan rakyat masa itu. Pengalaman menggunakan mata-mata dalam melawan para pejuang di Medan sebelumnya, mengilhami Westerling menciptakan banyak mata-mata di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebelum memulai pembantaiannya. Pada awal tahun 50-an, para mantan mata-mata ini menjadi sasaran balas dendam para pejuang yang telah menjadi tentara resmi. Saya masih ingat bagaimana Batalion Andi Sele yang bertugas di pare-pare waktu itu, suatu kali melakukan serangkaian penangkapan terhadap mereka yang dianggap pernah menjadi mata-mata atau kolaborator Belanda. Orang-orang itu digiring keluar kota, ditembak mati dan mayatnya dibiarkan membusuk sebelum keluarga mereka mengambil dan menguburkannya. Andi Sele adalah putra Raja Alita, Arung Alita, sebuah wilayah yang kini menjadi bagian Kabupaten Pinrang. Arung Alita dan dua putranya menjadi korban teror pembantaian Westerling. Dengan menarik napas panjang, Westerling menjelaskan, itu masa perang, dan sama sekali bukan urusan pribadi. Saya jelaskan kepadanya bahwa dari keluarga kami yang terbunuh adalah seorang paman, yang menurut ibu saya, memang suka ikut bapak saya menghadiri rapat-rapat politik di desa kami. Wawancara yang diadakan dalam bahasa Inggris dan berlangsung sekitar satu jam itu, terekam dengan baik dan pernah saya terbitkan secara lengkap terjemahannya di majalah ekspres edisi tanggal 22 Agustus tahun 1970, tidak lama setelah saya balik ke Jakarta. Atas permintaan tokoh sejarah ABRI, Brigjen Dr. Nugroho Noto Susanto, kaset rekaman itu saya serahkan untuk disimpan oleh Pusat Sejarah ABRI. Dalam wawancara tersebut, Westerling membantah cerita-cerita tentang dirinya yang kebal dan punya ilmu gaib sehingga mudah tahu siapa ekstremis dan siapa perampok. Itu semua perang urat saraf saja, katanya. Tapi, dia tidak menyangkal bahwa penembakan itu adalah semacam terapi kejut. Dia juga tidak membantah mengenai keterampilannya menembak dengan pistol. Di sebuah pasar malam musim panas tahun silam, keterampilan menembak saya ternyata masih prima. Semua sasaran saya tembak dengan tepat dalam tembakan pertama, katanya dengan bangga. Waktu di Sulawesi Selatan dulu tersiar cerita Westerling, selalu menggantungkan di pinggangnya dua pistol revolver, sering memamerkan keterampilan menembaknya dengan menjadikan anak buahnya sebagai sasaran. Para anak buah itu konon diperintahkan merentangkan kedua lengan. Menurut cerita yang beredar, peluru dari dua pistol Westerling melesat di celah jari-jari anak buahnya tanpa mencederai seorang pun. Ah, itu dilebih-lebihkan, katanya. Yang juga disangkalnya adalah kisah tentang keahliannya menyeleksi anak buah sebelum berangkat operasi. Diceritakan bahwa Westerling tahu mana anak buah yang akan nahas kalau ikut operasi, karena itu dilarang ikut. Yang tidak kurang menarik adalah cerita Westerling mengenai leluhurnya di Istanbul. Ibu saya warga negara Turki berdarah Yunani. Ayah saya orang Belanda, katanya menjelaskan silsilahnya. Menurut Westerling, keluarga Westerling juga pernah bikin ribut di Turki sana. Sembari tertawa dia berkata, jadi Westerling ini memang keluarga pembuat ribut. Tidak sempat saya tanyakan apakah kekacauan di Istanbul itu menimbulkan korban sebanyak mereka yang terbantai di Sulawesi Selatan dan Bandung, sebagai akibat ulah sang kapten.